Pondok Indah Gue ke markasnya penjilat Langsung kita lihat seperti apa markasnya Dan kita langsung ngobrol sama si Michael Let's go guys Halo Mike Halo Disini ada Mike Chu Dan Farouk bersama gue Agro Anib Say hi Hai Biasalah kerjaan harian lah Si Mike lagi kerjaan, Mike rajin banget jam segini Udah jam 8 malam masih On stock dia kerjanya Ambil nungguin anak-anak pada datang Anak JTS Anak JTS dari anak-anak MichaelCi.com Mereka datang mulai kerja jam 6 malam Mereka geng-geng malam semua guys Jadi kalo kerja jam 8 pulang jam Hidup mereka biasa Itu kan ada duduk asur di bawah lu Tidur sini Bantal-bantal Luar biasa Terus ada WC Jadi Please make yourself at home ya Sure Disini kita Seru-seru sendiri aja Lihat apa yang keren disini kan banyak Mainan-mainan si Mike Chu Dan juga kita akan discuss barang-barang dari JTS yang keren-keren Jadi kantornya keren banget disini ya Banyak barang-barang aneh tentunya kita Temuin disini Yang paling seger Ini ada Sayaka nih guys Pacarnya si Koji Koji Kabuto kan? Gitu Tapi disini dia Topless Selaranya si Mike memang begitu sih Gitu Bercanda Ini ada Star Wars Hot Toys Porcelain Ini yang Porcelain Pattern Jadi ini termasuk langka sih Kayaknya beli dikit banget lah Pas keluar pada nanya Gila ini si Cina Ngapain buat mangkok Cina di Ransom Tupper gitu Tapi dibuat juga Mazinger Zen Plush Doll ya Gua jarang lihat dimana-mana Ada G-Shock khusus JSWI Sang Rang 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 apa samannya? Rangda ya? Rangda Rangda da witch kan? Orangda itu orang daerah Ini G-Shock nya keren banget nih G-Shock nya G-Shock apa namanya? Dewi G-Shock Dewi kayak gini guys Ini yang namanya G-Shock D-W6900 Ini ada G-Shock Optimus Prime yang Pernyata gue keren banget Suka nggak si Mike juga nih Itu oke banget Satu-satunya G-Shock yang kolaborasi Dan punya Toys ya dia doang yang lain collab doang, tapi ga ada toysnya si Mike sebagai desainer handle dia harus makan pakan curry karenya ini sonic curry sama biohazard curry tinggal dimasukin ke microwave doang, Mike langsung tuang lu masukin ke dalam air airnya digodok atau di microwave tapi ya... yang sonic bisa di microwave warnanya biru guys rasanya kayak apa, Mike? wah, rasanya jujur aja biasa aja tapi karena lu ngebayangin itu biohazard jadi lu susah nelen karena di otak lu ngerasanya wah, ini sepukur f**k nih jadi lu susah nelen, tapi jujur aja rasa aja mah biasa aja kayak asim-asim, bully-bully gitu ya, kari-kari biasa aja jatulis kari aja biasa gimana ya gitu ya guys, disini udah dateng nih namanya Om Tuta Om, ngenalin dulu Om Tuta beberapa penonton sekalian penonton sekalian saya Tuta saya... berpartneran dengan Michael Chu ngebikin JTS guys, iya Tonarino Zinaro genteng gua akan dijadikan seperti itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah guys, setelahnya mau di barang apapun di Jepang mereka pergi ke Jepang setiap bulan sekitar sebulan sampai satu setengah bulan sekali pasti ke Jepang? bisa Jepang, bisa juga kita ke Hongkong tapi emang karena belakangan Hongkong keadaannya lagi agak berkondusif jadinya akhirnya kita balik-balik ke Jepang dan kebetulan juga emang lagi banyak event di Jepang si Tuta ini kayaknya hype-beast banget kita masih tanya Tuta, berapa lagi outfit lu? nah coba deh Topi Topi apa Topi? Topi, super mie, ayam bawang kalau ini apa? ini Sorayama Hub kalau caranya? ini Staple jem tangannya dong Gundam ini Gundam Unicorn ini di total mungkin kira-kira ya 20 juta, 30 juta ya diskonan last season just joking Tuta, tentang JTS gimana caranya bergabung? JTS sih gampang banget sih paling kan JTS tuh ngumumin segala-galanya di Instagram ada nah nanti disitu kalau kita mau trip kita ngiklanin disitu jadi kapan saatnya join ya tunggu pengumuman dari Instagram, nanti dari situ baru ada linknya biasanya di bio nah disitulah bisa join lewat website si jtsd.com nanti join masuk ke grup ya nanti masuk ke grup biasanya kita limit ya biasanya per grup itu ya maksimal grup kita sekarang medianya lagi pake WhatsApp jadi maksimal di WhatsApp itu sekitar 257 biasanya tujuhnya itu admin sisanya buat member gitu, jadi kita kebagi ada toys, hobbies satu lagi lifestyle sama fashion ya opak, saya mau nanya apa yang membedakan JTS dengan jasa titip lainnya oke oke JTS itu adalah JTS itu adalah jasa tetap sering nah itu kita disitu kita bukan jasa markup biasanya kalo ada orang-orang yang gitu dimarkupin anak harganya jadi yang ngepedain yang ngepedain jasa titip dengan JTS itu adalah jasa titip itu sebenernya bukan jasa titip ya guys itu jasa markup karena mereka gak kasih tau ke kalian calon pembeli harganya berapa misalkan harganya sejutaan ya yang kemarin aja yang si coklat yang si pichandoan tuh oh iya ada satu coklat ya coklatnya itu cuma Rp60.000 ya kalo gak salah enggak gak nyampe, cuma serat eh berapa aja nih? 200 yen gitu anggaplah coklatnya Rp30.000 anggaplah Rp30.000 ya sama mereka yang mengatakan sama mereka yang menyatakan dirinya jasa titip mereka jualnya Rp120.000an jadi harga aslinya itu gak dicantumkan jadi mereka tuh sebenernya bukan jasa titip tapi jasa markup nah kita di JTS harga asli itu kita cantumkan jadi pembeli itu tau harga aslinya berapa dan berapa untung yang kita ambil karena kita ada formula pasti yaitu 1,38 kali kurs yang berlaku saat kita memberangkap jadi calon pembeli itu udah ada kisaran pasti nih kantong gua cukup gak nih, kantong gua masuk gak nih jadi bukan jasa markup yang gua tembak-tembak misalkan lagi nih, satu barang baru keluar Mazinger misalkan karena gua kenal sama Tuta, gua jual ke Tuta satu setengah, karena gua gak kenal sama Mekashock gua jual dua juta setengah gitu itu yang dilakukan sama jasa titip-jasa titip yang lain makanya gua sebenernya bukan jasa titip jasa markup karena emang pada umumnya jasa titip karena konotasi jasa titip itu gak baik jadi kita ganti, jasa tetap serius terus kita, apapun yang kita jual kita selalu serius dan kita juga mau mengembangkan bisnis kita gak cuma titip doang ada jasa tampar serius jasa tundang serius jasa tundang serius kita akan kembangkan dengan jasa-jasa lain yang bisa tetap jadi disingkat JTS jadi platform ya, jadi startup itu adalah jasa tur jasa tur serius udah banyak yang nanya sih, tapi itu nanti kita announce fokuskan dulu ke hunting barang betul jadi lu nanya ke gua nih, misalkan Mike ambilin masjinder dong gua bisa aja bilang ke lu, lu jangan ambil masjinder ini yang ini aja, karena ini lebih bagus dan ini reissue dan ini dapet ini, 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 ini gua ngerti, gua kan ngerti, high-risk dia ngerti gua ngerti, elektronik gua ngerti dia ngerti, kamera dia ngerti kita tau backgroundnya gitu gak sekedar orang yang berangkat kesana kayak Victor, lu tanya, lu tulis Victor lu kualit aja nih, dia kan gak tau barang dia berangkat aja, dia nanya-nanya dulu ke orang, ini laku gak, ini laku gak, ini laku gak enggak, dan kita jalan itu bukan based on orang mau ngeliat apa kita mau ngeliat apa, orang ikut kita kalo orang bilang nih kemarin, oh pake faster dong 100 orang yang ngomong, kalo gua gak pengen ga gula dengin, buru amat ya lu tergantung lu mau kemana lu, ikut aja jadi kita emang santai-santai, tapi kita ngeliat tetep serius lah itulah JTS itulah bedanya JTS jadi emang kita ngeliatin, kalo lu perhatiin yang lain-lain itu, just-articip, just-articip yang lain mereka sistemnya PO kan gak ada yang battleground kayak kita, cuma kita doang yang live shopping tuh kita doang yang lain itu barangnya udah di foto ditaruh di instagram mereka dan ada yang live shopping, tapi bayang men, nunggu-nungguin kita enggak, cabut-cabut kalo yang ngeliat apalagi gua yang lagi di floor kan, 5 menit gua 5 menit, dia 5 menit jadi setengah jam gua 5 menit, 5 menit lu pusing bro, lu awal kaji bro, ya bisa si maji tuh ya buat yang mau coba-coba, ya mungkin masuk ya liat-liat aja dulu, gak harus langsung beli juga kan kita kan juga gak mau masak pokoknya lu kalo masuk grup ini kan kita nganya Mekashek dong, dia kan udah masuk nih gimana perasaan lu, masuk ke grup JTS jadi kalo gua boleh cerita tentang experience gua pertama kali si Mekashek buat JTS itu kan gua masuk, gua masuk gua liat, terus gua liat lu terlihat dari trip yang berapa ya? pertama kayaknya dia, kedua ya kedua tuh Hongkong udah, Cepong udah masuk kayak Mekashek, cuma gua gak beli gua cuma nonton doang jadi pertama kali gini loh, gua mikir karena kita juga namanya kolektor lah ya kita mikirin untung ruginya gitu nah 38% itu masuk disitu lu pasti berpikir dengan lu berangkat, pasti costnya juga sama atau bahkan gua lebih murah kan bener makanya gua susah ngejelasin ke lu kenapa 1,38 jadi, saya pernah tanya Michael kenapa kalian 1,38 gitu kan gua bisa jawab, kenapa 8 8 itu pajak 8 itu pajak Jepang pasti walaupun emang ada beberapa yang bisa di tax refund karena kita gak mau melakukan itu karena buang waktu tapi airport, udah gak mau ke tax refund itu lu ngantri dulu biasanya kan itu gak kayak di Singapur dikashir kan kadang-kadang dikashir kan ada 1 counter lagi kalau kayak mall gitu, lu dioper ke lantai berapa karena di mall itu kan banyak toko tuh oh mandaraknya lagi, dipisah gua lebih efektif 1 jam kalau gua beranjak tempat lain, dapet cuan lagi jadi kalau mau soal itu saya, gua gak ada tax refund 1 cuan, kalau gua emang bosen juga gua piang biar-biar barang lain 30% itu jasa mereka, dan menurut gua ceng nih kenapa guys? karena lu kalau beli barang sendiri lu beli ke mandarake lu barang sendiri lu mesti inget ya, barang packing tuh ya mandarake, kalau packing tuh sih gede-gede gede gak mau peduli lu, itu sih gede-gede barangnya, itu volumenya udah kena kedua, lu kena cukai guys siap-siap kena biaya cukai, nah kalau sama JTS langsung aman dan cepat nah tapi yang membuat gua beda sama yang lain JTS itu adalah kenapa ketika gua nontonin awal itu biasa aja guys, tapi seperti dibilang, mereka mengerti tentang topiknya jadi mereka nih emang orangnya yang jago di bidangnya jago bidang mainan, jago bidang high beast ya mereka bisa foto-nya bagus-bagus gitu jadi yang sebelumnya lu gak tau, oh ada barang ini ya oh ada barang ini, jadi itu titur buka semua gitu kan kadang-kadang bahayanya suka kalap, lu beli satu, langsung beli-beli, jadi tetap emang, ini juga ada ini juga ada, ini juga ada dan setelah itu kayaknya gak bisa diganti ke situ emang ada serunya, belanja di JTS itu menurut gua secara pribadi dan barang-barang yang kita share juga gua sih, itu seleksian kita lah maksudnya kayak yang kita lihat, ada ini kayaknya di Jakarta ada, itu biasanya kita lewat-lewatin apalagi harganya juga, eh sama aja nih gak menarik di mata saya juga gitu terakhir itu yang memorable buat kita adalah ada yang beli elektronik terus dia bilang, udah ambil aja ya dan karena harganya mahal, dan karena gua tau elektronik Jepang itu 110 Watt di Jakarta kan gak masuk tuh jadi gua bilang ke customer-nya ini bukan masalah lu bisa beli, kalau enggak tapi cuma lu beli ini gak jalan juga di Jakarta dan akhirnya mereka ya appreciate banget oh iya bener, yaudah gak usah dibeli deh toaster, toaster si ini toaster that feather itu bukan yang WC men yang WC, oh yang WC ada yang mau titip WC yang bisa di spot itu bukan, kalau di Jepang kan kalau emang si tutup WC-nya tuh ada yang add-on gitu loh jadi disitu ada elektroniknya buat keluarkan air ada yang mau pesen gitu dong akhirnya gak jadi nih, si opa sih yang mau titip gue udah kekasir pegang WC-nya satu sebelah kiri, satu sebelah kanan ada dua orang mau beli terus gua udah bilang dari awal kalau ini WC, listriknya Indonesia eh 220, ini 110 ada kemungkinan rusak karena listriknya elektron, enggak gapapa gua udah cek pake converter bisa ternyata abis itu dia mungkin googling ya dia mungkin cek, karena pasti banyak peminat WC itu di seluruh dunia dan Jepang cuma bikin buat depend only kan pasti ada cara lah, beda voltase akhirnya dia cek-cek di online ternyata bener, walaupun pake converter beda voltase umurnya gak panjang jadi cepet rusak, akhirnya udah di kasir bawa WC2, giri kanan, gak jadi dia balik ini malu banget WC banget dan sekarang ada yang ditip, drum satu set oh shit ada yang bintang ama yang masih build Jepang gitu ama yang masih metal bener gitu kita liat barang yang mecha shop titip ya, kalau datang gak apa yang sebenernya udah lumantang ya yuk cek it out nah guys kita udah siapin barang untuk mecha shop nah ini gue kemarin yang widi nih jujur gue agak kalah kemarin nah ini yang widi nah ini yang gue beli nih kemarin di JTS mungkin kita bawa ke kamarnya kali ya barang-barangnya boleh, lo langsung di cek-cek yaudah, pake yuk bagus banget ini jepang market kali ya enggak sih tapi emang ngabisin stok aja gila, ada yang beli turn A gandeng punya musuh tuh enggak aneh-aneh barangnya tapi lu lumayan ini lumayan ngerasa kali lumayan ngerasa capek kali gak tau ya emang gue basicnya emang doyan gue tuh sebelum gue jalanin JTS gue berkali-kali jalan ke Bipang waktu gue tuh abis buat hunting barang jadi ya kayak biasa aja gue sih emang jiwanya jiwa pemburu ya jiwa kanteng lu emang jiwanya mantap kolektor pun jadi emang mencari aja yaudah ini barang-barang mecha shop kita angkat coba kondisi ya om nanti lu hitungnya gimana ini emang udah dikelompokin punya lu jadi lumayan, tadi awal gue mau belanjat guys gue juga pake budget kalo belanjat tuh liat-liat gitu kan tapi emang gue lakuin JTS kali ini gue agak kalap setelah tuta, lakipin terus terus kayak tek 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 udah pergi, tek lagi tek lagi kayak pun nyakit bro, kayak lapar kalo nggak tau lu kok lu sker juga bukannya gitu ya gue udah keluar baru lu nika sker gue aja telat nah jadi ini kita akan bahas satu ya yang pertama adalah ini guys ini adalah kals sonic ya kals sonic ini kals kals spa bukan sih ini kals spa tapi emang layoutnya ala-ala off-white gitu loh ini ternyata yang ngelacunin nih ternyata ngamut diawanya kan wah ini kok hype banget nih buat pake daleman apa lucu-lucuan ini keren nih yang punya cuma tiga tuh kita yang punya tiga di dunia ya nah ini yang kedua nih ini guys, ini anjingnya rockman nih wah itu oke tuh anjingnya rockman siapa tuh si rush rush rogmannya ga ada ya rogmannya ga tau mungkin abis ini anjingnya rockman juga gue sempet cari ya jadi gini guys kolektor sebelum beli barang tuh cek dulu di ebay di mana cek dulu barangnya ada ga gitu wah ini langka guys lumayan langka nih anjing-anjing ini padahal ga ada cuman biasa bro jiwa kolektor tuh jarang loh itu karakter yang jarang nah ini yang ketiga nih harta karun nih guys wah ini gue inget sih pas ngambilin gue cekin dalemnya gue tunggu dalamnya kan pas ngambilin apa ini lu ternyata berapa? 20 ribuan ya ini ada harganya nih nah kita setiap kali ini pasti kita tulis nih harga berapa dikali 138 nih rumus kita nih di belakangnya kursi mantap bro gue nyaring-nyaranya aja Mario tampangnya udah kayak Mario juga tuh nih ini 20 ribuan doang nih guys gue ga tau lu nemu dimana Mandarake kalo gue online ga ada bro berarti baru masuk baru masuk ya jadi kalo yang emang sering belajar nih di Mandarake mereka tuh kalo misalnya lu liat di website belum tentu ada juga barangnya dan barang yang ada disana belum tentu ada di website jadi begitulah jadi kalo misalnya lu belanja di Mandarake kalo yang udah pernah belanja online sendiri setelah lu buy masukin keranjang udah purchase segala macem mereka kan confirm dulu selama 3-5 hari tuh barang ada apa engga gitu baru ada invoice ke lu dan lu harus bayar gitu jadi yang ini mungkin baru sampe dia belum upload barang baru nih guys barang baru tuh 20 ribu yen lu ga bisa nemu dimana-mana guys Mandarake pun kalo lu pantengin ilang langsung gitu kan cepet cepet kalo yang emang harganya ini ini barang ketiga ini barang keempat nih guys ini adalah parfum evangelion nih jadi parfum ini modelnya kayak SD-SD gitu ya ini kayak di game super robot war lah gitu di kontet-kontetin nah cuman ini kerennya adalah ini evangelion store exclusive color jadi warnanya metallic guys kalo yang biasa tuh warnanya biasa ini warnanya metallic ini langka banget nih kasus langsung ketemu langsung sebut kata take itu magic wordnya take pikiran tentang ponyet take lu nanoblocknya yang ambil Eva? ambil? ambil kok ambil blok? belum nyampe nah jadi ini katanya gara-gara kemana ada mati lampu barangnya baru setangnya sampe ya tutak? satu itu yang bikin lama-lama kemarin kan sempet ada libur idul adha tuh gak biasa lah percukaian gitu banyak yang tutup dulu ya iya jadi emang ada sedikit penundaan tapi katanya besok masuk semua ini guys ini tas evangelion juga keren banget ini buat ngantor sih sebenernya sih cuman ini memang bisa begini bisa juga pake nah strap tuh jadi bisa dua nih dan sini bisa dicopot deh kayaknya kalo lagi ini bisa removable jadi kalo mau jadi ransel biasa talinya tuh bisa di bisa buat business meeting bisa dicopotin diumpetin ini juga bisa diumpetin belakang ini dan ini evanya tuh buat yang tau-tau aja iya kalo yang paham tas lu eva ya eva 01 ini sedikit-sedikit gini guys 01 nah ini tasnya ini muat komputer harusnya oh dalamnya udah disini bro eh punya lo juga iya keluarin lagi dong ternyata liat dong tuh nah ini gini-gininya nih guys nanoblock nanoblock sekarang ya nanoblock nanoblock ini kan lucu banget nih guys no dia kayak lego tapi kayak lebih kecil-kecil lah nanoblock tuh tapi katanya temen gue bilang pasang stress sih bro stress stress pasangnya stress banget cuman ini lucu banget dan harganya cuman 6800 yen murah termasuk di hitung murah dan langkalah di Indonesia lo mau cari di tokopedia kayaknya baru sih cari tokopedia kalo ada siapa tau temen jts oper to atau gimana nah ini dia wah itu juga dimana tuh stiker hadoken nih coba liat stiker hadoken ya barangnya aneh-aneh 16 bit lagi ini apalagi nih sega ya uji rupa wow ini gak deh guys ada kayak pouch ya ini pouch mungkin buat simpen ini sih gua buka ya ini buat simpen kayak mungkin remote-remote tv atau apa atau mungkin taro di sebera ranjang lo gitu kan tapi modelnya model controller nah ini gua apa aku buang duit cuman gitu dah bro gak bisa barang-barang guys lucu banget di dalannya jajanan-jajanan yang bikin lapar mata kayak gini ini banyak nih merchandise-merchandise kenanya nih merchandise gitu bro mending kalo kita nabung buat beli yang mainan gitu lah ya nah jadi dalamnya juga ada stiker buta eh si Mike Coo nih yang ini si Mike nih balik-balik nih balik apa ya marah sama gua udah pergi balik lagi ini stiker di jepang lucu-lucu dan aneh-aneh nih ini ada si B-side ya Dragon Ball nih guys lucu-lucu ya inilah tuh stikernya kecil-kecil ini bisa buat tempel di hape nih bener juga ya gua gak tau nih kecil loh di foto kayaknya gak tau kecil tapi banyak banget 40 piece ini guys lucu guys ini guys lucu guys lu udah totalin gak? udah? udah totalin semua? kita sih udah ada pembukaannya ada pembukaannya kan tinggal ini kita tempelinnya biar gak ketuker sama orang lagi ini gua mau langsung tempel tas gua ya langsung lah tulis dulu kayak gini nama harga barang terus abis itu baru kita masuk ke pembukaan komputer setiap harinya apa lagi nih? apa lagi nih? ini itol buat itol tuh keren gak usah gak apa-apa ya yaudah kalo itu pun bagus juga gua nge-top pun gak masalah gua take kayak gini nih gua take kayak gini nah ini ketemu buku ya guys lu tau mecha shock fansnya sega setengah mati buku ini isinya katalog game-game sega yang pernah ada jadi dalamnya tuh kayak gamenya apa dan ada screenshot-screenshotnya jadi ini lucu aja buat dibaca-baca ulang gitu tuh jadi semua game sega yang pernah di-publish ya tahun ke tahun ini semua lengkap nih ini juga lucu banget nih ini paper nano ya jadi ada kepala cockpitnya si evangelion sama ini ya nah ini yang terakhirnya apa lagi nih? oh ini kaos nah ini kaos adalah kaos Akira ini kaos di makano nih ini rare banget iya ini si Mike lagi ya? atau lu nih? gua ini Mike iya iya Mike lagi lewat langsung cepet-cepet suruh Mike dan itu pokoknya selalu gua lewatin ya gua sangka paos ternyata license semua license sih? license ternyata wow guys ini adalah Akira dan emang produksi yang jadul ini kayaknya ini banyak kayak butik-butikan gitu butik tapi ya kaos-kaos kayak baju vintage gitu ya puas sih gua puas sih puas sih jadi biarpun gua gak ke Jepang pun gua gak rasanya gua ke Jepang tapi mesti matangin HP aja guys hahaha mereka ini jagoan kalo udah jalan udah jalan tuh ya jalan dipanggil lagi Mike udah ngapain lagi pokoknya Mike kalo disitu 5 menit, 5 menit, 5 menit lo jagain tuh HP lo tegalin dah lo mau meeting, lo mau apa udah ngapa dulu jadi kita ini bukan markupper yang mau 30 markupin harga terus makan kurs lagi kurs kayak orang-orang oke kita kurs Jepangnya 150 ya atau 200 kan nanti itu beberapa justif yang kurs Jepangnya 200 rupiah kalian ditinggikan gitu kita gak kayak gitu ya kita sebatas tagian kartu kredit gak rugi aja karena untung kita bukan disitu untung kita di fee kita fee jasa jasa huntingnya itu gila lalu juga pegel kan disitu pegel bos nanti ya kali-kali nanti ya ditunggu mecha shock dari cokin si Cu di JTS paling-paling ikut semalam doang sih cokin kabur yang pas lagi ada event aja lah seru wonderfest gitu-gitu ya penjilat penjilatnya mau mereka boleh-boleh kalo kita ada kesempatan mecha shock akan pergi sama penjilat ke Jepang seru itu nanti hunting bareng mungkin konten disitu lah seru nih guys sampe kepada puncak acara hari ini yang mau gue unbox kok ada atal lagi nih ini atal lagi nih ada mug lah ini mug buat mungkin kopi tuh enak tuh stainless gitu kopi-kopi cappuccino ya nerf ya size ini size-nya buat shot-shot-an ya seribu doang gitu kan keceng kalap bro keceng-keceng keceng-keceng cabar juga abis nih, puncak acara kali ini mecha shock ya dia mau ketemu satu aneh banget nih ini bukan kostum ini baju abis mandi berenang bedrock nih gue bisa imagine kalo si Mike Chu abis mandi pakenya begini hahaha nah ini keren banget guys ini kenapa? ini adalah eva 01 ya iya 01 movie ini eva 01 movie ya gua buka ya gua buka ya buka dong cobain lah cobain lah cobain lah cobain lah ini si packagingnya ini adalah evangelian 01 ini bedrock sebetulnya bedrock itu dipake abis lu mandi lu pake ini deh lu nge wine ngomong sama pacar lu atau bini lu gitu kan hahaha lu ngomongin santai gitu mau beli apa di JTS gitu kan nah ini nih guys liat ya coba pake wow ini ya ini all size nih all size jadi ini bener-bener adalah materialnya juga ya bedrock evangelion coba gua pake ya tadi mana sih kata opah yang di bawah oh ini jadi ini disini ada bahunya eva kan ngaceng tuh ini masuk ke sini iya apa tuh omat mata dragon ball oh iya salah satu barang-barang aneh yang bisa kalian dapetin hanya di JTS ya karena kita tuh bener background pop culture abis jadi kita ngerti nih ini penting banget nih buat kalian anak-anak desain yang suka bergadang yang suka kerja lembur suka kerja sampe malam atau buat anak-anak server yang suka atau anak-anak motor pengendara motor kalian kan pasti anak-anak mainan suka main Vespa dan motor-motor moge ini penting banget karena rasanya pake ini kayak ditampol sama son Goku ya guys hahaha wah kenceng banget men kenceng juga langsung seger banget mata lu bener iya ada tuh itu lu coba tuh main ga? itu tuh tarik lu coba aja langsung dia ditampol sama son Goku men obat tetes mata dan ini dapet cluster ini dapet cluster nih ini ada tiga versi ya guys versi pertama son Goku itu untuk pemakaian daily use kalo versi kedua itu Frieza Frieza itu untuk pemakaian kalo lu iritasi mata satu lagi Begita Begita itu untuk kalo yang lu pake soft lens jadi kalo lu pake soft lens kan ada lubriken soft lens tuh lubrikennya pake yang gambarnya Begita ini keren banget dan nyampe gitu dipikirin sama mereka gitu lu udah cuman pake min kasanya min wah gua paling ga doyan lu pake lu pake test perih banget balik perih? engga bener aja kayak ditampol sama son Goku coba ya test dong test, coba test, test satu puter puter nah ini juga ngeri guys ini gambarnya Z gini guys ini entah si Opa kalo bergadang dia desain-desain pake ini katanya langsung segar lagi Opa lu ngantur lu pake itu langsung bening nih Opa kalo buat bergadangan ada juga biohazard tulisannya tapi langsung jadi zombie loh anjir 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 aduh si Opa anjir aku udah bilang ini mah dikasih min sama dia iya lu kayak ditampol emang masuknya ke situ lu kayak ditampol gobel gila ini langsung melek deh ini ini awalnya udah mau tidur udah ngake pake ini langsung kayak ya iya begitu emang tampol gobel sadis ya sadis banget nih bro sadis banget ini gue paling ga bisa gue mau kayak gitu jadi super sayang gitu ya patuh gue merah ga sih engga, tapi ya jadi gitu tapi bentar gilaan sih cuman iya cuman perih perih cuman seger sih guys seger cuman gue ga rekomen juga sih hahaha yaudah balik kesini ya ini yang kita coba pake ya ini ini adalah bedrock EVA 01 yang menurut gue ga penting banget ya ga penting banget dan ga mungkin dipake lagi mungkin cuman dipake sekali di video ini doang hahaha udah gitu boleh dijual lagi apa mungkin gue pake lah buat kali-kali buat ketolifel ya ketolifel ya atau ga gangguin si Mike disini gue pake evangelion gitu jadi robot ini kan jalannya tuh gitu gimana detailnya keren ga? kita belakangnya dulu dong belakangnya nih sampingnya ini belakangnya nih liat nih belakangnya oke nah tapi disini belum belum tuntes guys itu kok atau evangelion ada namanya evangelion versus Godzilla ini ada Godzilla sini Godzilla keluar dong Gila hahaha Godzilla Mahin Mahin yuk wah Godzilla dateng wah Godzilla nya udah siap hahaha 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 ayo kita gula dulu kita gula jadi gitu ya guys ya Barang-barang sepertinya hanya bisa kalian dapetin dimana coba? Di JTS J, T, S maksudnya gini dong, gue buat nurup J, lu buat nurup S, lu buat nurup T, kita ngatur tak gitu kan Oke Oke Siap S lagi gini Oh J, gini aja Gini 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 Ya guys, udah nonton vlog kita kali ini di markas JTS ya Markas JTS, mikecu.com Dan juga virtualitas di penjilat juga ya Lengkap nih sih, baca orangnya Terima kasih yang nge-vlog saya hari ini Mike, gak bisa main lagi, Mike? Tuta, gak bisa main lagi lain? Jangan, narkoba aja Jangan 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 bikin narkoba Jangan bikin narkoba, jawabin narkoba Oke, kalau ini lah, follow Instagram JTS lah Kalau yang penasaran, mau ikutan trip, mau rasain gimana rasanya battleground Mau rasain gimana apa yang dilakukan mecha shock Yang kabar belanja perentelan Jadi kalian ngerti kenapa mecha shock bisa kalat Jadi bisa ngerasain sendiri lah Iya, liat-liat aja Coba join, asal jangan telat Karena biasanya sehari udah full yang join grupnya Dan kita gak nambah grupnya Gitu, exactly Oke guys, kita mau bye bye sama-sama ya Satu, dua, tiga Bye Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Mampus gue Tokped aja, tokped ya Beres Semua cicilan Tenang guys, ada Tokopedia guys Cucu-cucu-cucu Cuman jujur sih, gak kerasa ya Gak kerasa banget ya Pada bingung kali Pada bingung kali